Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips untuk mencari driver laptop yang belum terinstall. Yang pertama kita buka device manager, klik kanan logo windows, lalu pilih device manager. Nah, disini saya akan mencari driver dari driver atau sped ya. Nah, klik kanan, pilih properties, lalu di bagian detail, di bagian property ini kita pilih hardware ID. Nah ini, paling atas, klik kanan. Ini ada beberapa pilihan ini, kita pilih paling atas, lalu copy. Lalu, kita buka browser, dan ketikan website driver pack. Nah, disini driver search, kita klik, maka akan muncul ini. Nah, disini kita tempel disini, kita paste. Maka akan muncul rekomendasinya, elan input device. Kita klik, nah akan muncul hasil pencariannya. Nah, disini kan tertera disini, versi windows, dan versi dari driver elan-nya. Kemudian, kita download. Selanjutnya, disini, kita update driver elan-nya disini. Disini tanggalnya 2020 tahunnya. Kita, itu versi-versinya ya, 2020. Nah, kita download yang terbarunya. Bisa klik disini, ataupun klik di bawah. Jika sudah didownload, kita ekstrak file download tadi. Isi folder download-nya seperti ini. Isinya sedikit. Kemudian, kita install driver-nya. Di bagian ini ya. Klik kanan, lalu pelih properties. Lalu, update driver. Pilih browse my computer. Lalu, let me pick from list. Nah, disini kita pilih have this. Browse. Lalu, kita cari file download tadi. Nah, ini dia. Kita cari masuk ke dalam folder-nya. Nah, kita pilih disini. Dia ekstensinya setup information. Jadi, saya pilih paling atas, size paling besar. Lalu, klik open. Jika sudah. Lalu, klik ok. Nah, disini dia sudah muncul. Tinggal kita pilih. Atau salah satunya. Lalu, klik next. Kemudian, dia akan menginstall driver yang sudah kita pilih tadi ya. Sudah sukses update driver. Nah, begitulah caranya. Jika sudah diinstall, silakan di-restore windows-nya agar driver yang sudah di-update tadi bisa berefek. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Jika ada ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Terima kasih.